Hai guys good morning Yap hari ini 7 Juni 2023 hari yang ketiga lah ya saya di Lombok dan planning kita untuk hari ini mau ke tempat-tempat wisata yang terdekat lah yang ada di Lombok dan awalnya semalam kita mau plan jalan tapi ada masalah ditanggungkan kepada hari ini dan hari ini mungkin ada beberapa tempat dan ikutilah vlog kali ini guys mungkin tidak seberapa bagus ya tapi penting adalah ya ya siapa-siapa yang kena saya di jalan jangan lupa tegur orang-orang Lombok anyway guys kita lagi persiapan itu tasnya saya bawa ini kamera mungkin kamera tidak banyak tripod itu HP HP lagi satu di dalam powerbank ya begitulah ya persiapan orang bilang youtuber pemula ini pun ada tripod guys tripodnya saya tidak tahu fungsinya bagaimana dari tadi saya konek-konek-konek aduh inah tapi dia apalah kita akan testing di kereta jadi sekarang kita lagi menunggu driver tempat-tempat ataupun turut kayaknya datang di dalam sekitar yang sembilan setengah itu awalnya tadi kita sudah order sarapan pakai gojeng tapi salah informasi makanannya tidak sampai-sampai sekarang saya sudah berlapar tapi mau gimana ya kita tanggupkan dulu kita kerenjala dulu jadi mungkin destinasi pertama kita akan ke desa Sade yang berdekatan di sini kemudian ke pantai Aan apa ya betul bunyinya adalah sekali kita akan buka kita akan ke Bukit Marisi ya sebelah petang lah ya kalau pagi-pagi ini kurang dan sebenarnya kan banyak yang menanyakan kos kakak kos hotel di mana ini sebenarnya di sekitar Mataram Tengah dan ini bukanlah kos cuman apa tuh hotel budget mewah lah diperkirakan ini tilam dengan teman saya ini masuk kita ada TV lumayan lah ya oke AC setelah dia punya tandas dipenai toilet pun memang super-super bagus dan bersih dan ya kita ada sink untuk penyucian segala macam apapun itu guys ini untuk siapa-siapa yang mau datang ke Mataram bagus menurutku siapa-siapa yang mau stay di Mataram ataupun di sekitar Lombok nih dia punya hotel ini saya rekomendasi tapi nanti saya tulislah linknya apa link lah namanya di bawah yang kamu cek sendiri ya untuk sekarang persiapannya kamarnya sudah bagus dan kita tunggu tergantungnya datang and then kita continue di seblok Hai one From Game alhamdulillah gimana gue enggak deh enggak enggak? halo saya juga manggak pede N galera kain Sebelum di bawah keliling, kita diberikan penerangan tentang sedikit adat penikahan suku Sasa, yang dimana ada tradisi kawin cuci yang masih dilakukan sehingga sekarang. Di sini kita sempat diajari ibunya cara tenunan asli ataupun tenunan tradisional pembuatan kain siseng. Ini untuk atapnya ini mbak ya, digantinya 7-8 tahun. Bahan bakar, minyak lapas, sumbu dari kapas. Jadi nama lampu kami ini penyimbing. Dan kondisi rumah asli suku Sasa yang dimana menggunakan kotoran kerbau sebagai campuran pengeras lantai. Memang unik dan sebenarnya dalam pengalaman pertama saya melihat rumah yang dibangun dengan kotoran najis hewan. Yang di dalam ini? Yang di dalam ini? Yang di dalam ini? Yang benar-benar lama semua. Hmmmm Wow Jadi kalau untuk bau sudah keren, memang dia tidak ada bau sama sekali. Nah ini baru-baru dipel. Ya, onek yang dipel. Oh ini. Dan di sini saya sempat kaget ya guys melihat cara pembuatan benang yang dimana benang ini akan digunakan untuk menonun songkit asli lombok. Memang hebat lah. Hmmmm Hmmmm Mereka menang. Tidak, tiga setuluh, hingga empat. Oh, gitu. Tidak, tiga setuluh, hingga empat. 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 Tidak, kemudian hampir dan buah. Tidak, tiga setelah, hingga empat. Pada persiapan event di dalam, jadi ini adalah pemandangan sekitar melalui jalan belakang menuju ke sirkuit Mandalika. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!